Ya hingga November tahun ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan kosmetik ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya serta dilarang dinilai-senilai 112 miliar rupiah. Nah selain itu ditemukan obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat senilai 22,13 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan kosmetik ilegal senilai 112 miliar rupiah dan obat tradisional ilegal senilai 22,13 miliar rupiah. Enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung BD atau BB yaitu pewarna dilarang atau merah K3 dan logam berat atau timbal yang dapat menyebabkan kanker, kelainan pada janin, dan iritasi kulit. BPOM juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengecek produk di aplikasi BPOM untuk mengetahui produk tersebut sudah didaftarkan atau belum. Dan tidak lupa memastikan kondisi kemasan, label, izin edar, dan kadar luasa. Produk yang baik dan bagaimana mereka bisa mengontrol dulu atau mengecek dulu kalau dia membeli produk misalnya, dia mau beli produk ini. Kita ada aplikasi cek BPOM melalui Android, cek BPOM, kemudian di-download, masukkan baik nama atau mau nomor izin edar juga bisa, atau satu lagi apa? Nomor, nama perusahaan, nama produk. Dari situ mereka bisa ngecek, oh ini ada di database Badan POM, berarti memang sudah terdaftar. Kalau tidak, berarti ini adalah nomor palsu atau nomor karangan. Dalam kuril waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan perkara obat tradisional yaitu pidana penjara dua tahun dan denda satu miliar. Sementara produk kosmetik dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara dua tahun enam bulan dan denda satu miliar rupiah. Dari Jakarta, Febiora Dwi Rahmayani, Tommy Hadikusumo, INews, melaporkan.